Review dan cara menggunakan mesin absensi Avenger A6 Unboxing dulu boxnya, langsung buka aja Disini ada user manual berisi banyak informasi penting tentang mesin absensi Avenger A6 Oke, kita cek kelengkapan selanjutnya Kita ambil disini ada adapter sebagai penghubung ke listrik untuk menyalakan mesin absensi di dinding Terakhir, ini dia, warna hitam ukuran panjang sekitar 17 cm Tingginya 12 cm dibekali beberapa port untuk mendukung pengoperasian device Untuk tampilannya kurang lebih seperti di video Cara penggunaannya mudah Siapkan adapter langsung colok ujung adapter yang kecil ke mesin absensi Avenger A6 Adapter langsung colok aja ke sumber listrik Kalau udah nyala, nanti tampilannya akan seperti ini Bisa berfungsi sebagai jam juga ya Pencet tombol menu, kita akan memasukkan data sidik jari Nah, disini ada user dan admin Untuk admin itu nanti orang yang bisa setting mesin absensi Karena hanya bisa absen Setelah input data umum, tempelkan jari seperti di video Agar mesin absensi Avenger A6 merekam untuk memudahkan absen di tempat kerja Setiap orang bisa merekam sampai 10 jari Karena udah terdaftar, lanjut kita coba absen ya Langsung aja, tempelkan jari di bagian fingerprint Nah, hasilnya terekam seperti ini Mudah kan? Disini bisa mengatur banyak hal tentang kehadiran kerja Salah satunya, disini kita bisa mengatur jadwal kerja SIF Kalian tinggal sesuaikan jam kerja di setiap SIF-nya Jika menggunakan sistem kerja SIF Lanjut, disini juga bisa mengatur divisi Jadi, misal ada divisi A kerja di SIF berapa Terus, divisi B kerja di SIF berapa Nah, semua data kehadiran kerja bisa didownload Untuk mengetahui hasil atau mengatur via komputer Caranya tinggal download seperti di video Cara lebih jelasnya seperti ini Masukkan flash disk Oh iya, kalau bisa jangan yang merk sundisk ya Terus, masuk sebagai admin Ketika tempel sidik jari, sebisa mungkin Jangan dalam keadaan jari basah ya Nanti akan lebih sulit membaca absensi Oke, kalau sudah Langsung dari menu pilih bagian ekspor data Mana yang mau diambil seperti di video Lanjut, masukkan flash disk ke komputer apa laptop Dan ini dia hasil data dari kehadiran kerja Menggunakan mesin absensi ini banyak berisi laporan-laporan Kita bisa cek Juga bisa menjadi dasar mengatur penggajian karyawan Untuk membuka file, kalian download dulu aplikasi WPS Official Di web banyak ya Untuk aplikasinya kayak gini kurang lebih sama seperti Microsoft Excel Kita coba buka satu file Oke, tunggu loading ya Sedikit agak lama gak apa-apa Kita tunggu aja File ini dibuka menggunakan aplikasi WPS Official Gratis ya, gak berbayar Oke, sudah terbuka Tampilan laporannya kurang lebih seperti ini Sangat lengkap mulai dari tanggal, minggu, hari Bahkan siang, sore, malam juga terekam secara detail Untuk absensi karyawan Oke lanjut, sekarang kita mau coba edit lewat laptop Kita coba buka file user Nah, disini misalnya mau menambahkan karyawan baru Bisa tulis nama hingga divisi atau departemen juga shift kerja jamnya Oh iya, untuk penyimpanannya pastikan klik save ya Jangan klik save us Pasti banyak banget data yang bisa dipantau Bahkan diedit melalui komputer atau laptop Tinggal kalian menyesuaikan dengan sistem kerja yang kalian pakai Itu daripada absen tulis manual Selain capek, juga gak akurat Buruknya lagi, absen manual bisa dimanipulasi oleh oknum karyawan nakal Jadi, kalau udah cukup lihat hasil Juga edit di laptop Kita upload data terbaru ke mesin absen Avenger A6 Langsung hubungkan flash disk Terus absen sebagai admin Buka pengaturan Langsung aja import data mana aja Yang akan kalian unggah ke mesin absensi Kita cek data yang kita edit tadi Sudah terunggah ke mesin absensi Avenger A6 Nah, ini data yang sudah diedit tadi Dan itu tadi sedikit review Sekaligus cara penggunaan dari awal Sampai akhir memakai mesin absensi Avenger A6 Harga terjangkau Tapi fiturnya memudahkan dalam operasional kerja Sekian video kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya